Asuka Digital Car TV, mantap! Halo Heiser, balik lagi sama gue, Aldi Rais, di channel video terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di episode kali ini, ini gue akan bermain lagi dengan The Obri, ya kan? Obri kita, kita akan sedikit kasih sentuhan-sentuhan manis, gue pengen kasih tambahan kamera belakang, dan gue sudah berhubungan dengan teman gue dari Asuka Car TV, ada namanya Ko Albert. Nah, kita langsung aja ke dalam, kira-kira dia bakal bikin apa buat Obri? Kita akan lihat, jangan kemana-mana. Oke, Heiser, gue udah jampe nih, di teman-teman gue, namanya Ko Albert. Tempatnya sih, asik juga ya, di reko-reko gitu, tapi kayaknya ini lagi semi-semi tutup kayaknya ya. Ada sih kayak orang di dalam, kita lihat di dalam, yuk. Buadah! What's up, bro? Mantap! Kita nggak bisa salah mana jadi ya, ini aja diinjau aja. Gimana, gimana? Lo jiwa-jwa datang. Ya, gini nih, kita ke depan yuk. Boleh, lo ngomong gitu jadi sedek-dek-dekan. Nggak usah dek-dekat, santai aja, santai. Relax aja. Gimana, Ko? Eh, gue masker ya, lagi PSBB soalnya. Yes, gimana? Wih, ini yang mobilnya lo udah ini, udah sering update ke gue tuh. Iya, gimana? Bagus. Pernah lihat nggak? Keren, ini sih nggak umum sih, unik sih. Nggak umum? Nggak umum. Cuman satu? Nah, permasalahannya adalah... Tantate Sipik, nih. Yoi, betul banget. Betul banget. Sakar. Nah, permasalahannya cuma satu. Lo lihat tuh, parkirnya gue berantakan. Iya, lo nggak bisa parkir ya? Bukannya nggak bisa parkir. Nggak ada video mundur, takutnya nabrak. Oh. Bodinya gue baru jadi, kan. Yaudah, memposting kamera mundur aja. Iya lah. Seperti yang tadi lo bicarakan. Bisa kan? Tapi tetap aja head unit lo, itu nggak bisa kamera mundur. Tau lah kenapa? Head unit gue nggak bisa. Iya, belum ada layarnya. Cuma ada knop doang sama DVD. Gimana pasang kamera mundurnya? Lagian nih, sekarang gue kasih tau. Udah tahun 2020. Lo udah saatnya pasang yang layarnya besar, 9 inch. 9 inch? Iya. Bedanya sama 7 inch berarti ukurannya? Ukurannya lebih besar. Kalau velg kan 14 ke 16. Iya. Ini dari standarnya gue 7 inch. Standarnya lo 7 inch. Kita upgrade ke 9 inch. Betul. Berarti dia lebih gede. Lebih besar. Berarti dudukan rumah gue, ininya di apa namanya? Coak. Di bolongin. Enggak. Kita gantiin frame-nya. Diganti frame-nya. Kita ganti frame-nya. Mas kalian ganti mobilnya? Nice. Yaudah kok. Gue pokoknya intinya gue pengen ada yang pertama sih bagi gue. Oke. Gue bukan yang tipikal main audio banget. Yang pertama itu yang terpenting head unit gue, gue pengen ada kamera mundur. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, bluetooth deh untuk musik. Oke. Bluetooth aman. Bluetooth. Terus yang ketiga. Nih, gini. Kalau head unitnya ke handphone lo itu bisa mirroring. Jangan gue kasih lo. Bentar, bentar. Mirroring itu maksudnya dari layar HP gue ke layar. Betul. Jadi nanti dari layar handphone lo, lo pakenya Android ataupun iPhone. Itu bisa ditampilkan layarnya ke head unit. Ya, gitu. Iya. Jadi lo bayangin ya. Lo bayangin lo visualisasi. Di mobil lo ada 9 inch. Punya layar. Oke. Gede ya tuh. Iya, gede. Berisi gak tuh? Lagi nonton YouTube. YouTube-nya itu berisi. Oh, berisi. Ambil ke head unit. Iya, gue ngerti mirroring sih. Oh, ini bisa mirroring juga? Iya, bisa mirroring. Bluetooth bisa. Tapi pokoknya intinya bagi gue kamera belakang. Kamera mundur. Terus yang kedua, bluetooth. Ya, kalau ada mirroring itu nilainya plus banget sih. Bagus juga boleh. Iya, mirroring. Terus yang terakhir. Iya. Terus segala macam musik. Kadang pakai bluetooth, kadang pakai USB kan? Iya, iya, USB. USB udah pasti termasuk. Zaman sekarang lo kalau gak pakai USB, jadul banget. Jadi gini aja, bro. Kasih kita beberapa jam. Kita pasangin sampai kelar. Oke. Nanti kita kasih juga sneak peek-nya ketika lagi proses pemasangan. Oke. Udah gitu sisanya lo tahu beres. Pokoknya udah bisa mundur, pakai kamera mundur. Silahkan. This is yours. Yaudah. Sip. Thank you. Jadi lo. Gue mau cabut dulu berarti. Berapa jam? Kasih gue 2-3 jam. 2-3 jam. At the most ya. Sip. Oke. Cabut. Nah kan. Gini nih. Gara-gara perkara pengen punya kamera mundur. Jadi panjang nih. Gue kira cuma 5 menit nih mampir ke sini nih. 10 menit. Tau ini ganti head unit nih. Tapi cakep sih head unitnya. Sebentar kita lihat tuh. Cakep loh asli. Bang. Ngapain? Ngapain? Biasa. Nanti gue. Jadi bukan hanya head unitnya doang yang diganti. Ternyata ada bagian lain yang diganti. Cakep deh bawahnya. Nah. Jadi masang lampu mundur nih prosesnya juga lumayan juga ya. Bener-bener kabel tuh ternyata dari belakang ditarik ke depan melewati berbagai halal rintangan. Wow. Aku baru tau. Gue pikir wireless. Ngaruk kamera di belakang selesai. Taunya nggak ya maksudnya? Harus narik kabel dari belakang ke depan. Tapi ditutupnya rapi lagi gitu kan. Dimasukin ke dalam sela-sela gitu ya. Nah kalau ininya kebuka nanti jatuh dong kabelnya. Kali. Kali iseng. Iya nggak? Oke. Jadi gini bro? Sebelum jadi gini.. Gumes banget aja Keren Gue udah underestimate lo tadi Oh iya udah deh Katanya bisa Pengen tau gue Soalnya sebelumnya, dia tuh nawarin gue yang Keluar gitu ya? Iya, sebelumnya tuh gue nawarin lo sepuluhin Dan itu tuh kayaknya gue liat-liat lagi Mobil brio lo kayaknya, takutnya secara estetika Kegedean di transport lo Soalnya, tongol keluar Makanya gue udah underestimate tadi Gue takutnya dikasih yang keluar-keluar kayak gitu Dan jujur aja gue gak suka sih Gue suka yang flat ini dan ini Keren Ini apa sih? Buat yang belum tau sebelumnya Si mobilnya Aldi pakenya apa Dia pake head unit yang ini, yang originalnya Mungkin ketika lo beli mobil Pake head unitnya ini Gak ada layar Tujuin, dan cuma kenop di tengah Masih pake DVD Oke Dan yang gue tawarin sebenernya nih Yang ini Brandnya Mirai Ukurannya 9 in Ini barangnya Anjir Ini black piano ya? Iya, ini lo liat Frame nya aja kita ganti Pake yang finishing aja tuh udah piano finish Mengkilap Iya lo ibaratnya punya piano di mobil Terus ini ukuran nya 9 in Dan lo liat Rapi Iya ini bener-bener rapi banget lo detailnya nih Bener-bener gak ada kayak rongga yang kebuka Atau terkesan dipaksakan Gak ada ya? Jadi orang ketika liat mobil ini pun Berasa ini tuh kayak OEM nya Honda sebenernya Gak berasa ini kayak lo dipasang head unit di tempat lain Betul Cuman satu hal sih yang gue liat sih Ini perubahan warna dari kulit Apa ini kulit jeruk ya? Kulit jeruk Kulit jeruk Hmm ya gak jelek-jelek banget sih Tapi ya oke lah Jadi ada kombinasi perhitaman Keren 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 Terus apa lagi ini? Selain ini gue pasangin tv digital Halo Bapak Eris Iya Bapak Eris Liat Kita cari yang Channel lain Ini dia nyari sendiri apa kita cariin? Apa kita nyari? Bisa cari Kita Maksudnya cari Yang nyari radio frekuensinya tuh kita Kita scan Tapi dia nanti auto Di auto Udah otomatis nih Ini maksudnya Metro TV HD Dia udah kualitasnya HD? Iya kualitasnya HD 1080 Tuh Alhamwak Asli cuy Ini jadi nih Ketika lu naik di jalan tol pun 100 km per jam kecepatannya Oke Kualitas TV nya tetep masih begini Enggak Jadi putep-putep Enggak Dulu Bapak gue pernah masang tv Dan Ya kalo lagi jalan tuh kadang-kadang Kayak ada semut-semutnya gitu Nah ini gak Kayak tv yang manis-manis gitu Ada semutnya Nah yang ini enggak Ini bagus Ini ada sinetron gak? Azap gitu Cari asap Asap itu nih Biasanya dimana sih asap? Indosiar Iya Indosiar Nanti lu carilah Lu suka nonton ya? Iya Nonton Azap lu ya? Iya Sip Apa lagi? Nah Terus Seru banget Betah nih gua keluar kota kalo kayak gini Ceritanya nih Lu bisa auto-link Auto-link Tapi nanti lu colok kabelnya ke Sini Oh udah dibikinin jalur kabelnya ya? Dibikinin jalur kabelnya Oke Jalur kabelnya udah ada Jadi kabel datanya Dari sini sambungin ke handphone lu Ini untuk mirroringnya? Untuk mirroringnya lu Nanti lu masuk kesini auto-link Kalo gua dengerin lagu pake ini? Dengerin lagu mendingan pake bluetooth aja Bluetooth aja Ini lebih ke mirroring Iya iya Coba kali ya gua pake GPS kali ya? Iya boleh Boleh Kalo lu misalnya mau dengerin lagu pun Gu punya USB nya boleh colok disini juga Misalnya lagu lu di USB nih Lu colok disini Dia akan play music buat lu Oke Coba kita ambil kabel charger gua Kalau iPhone tinggal colok Tinggal colok Tinggal colok kabelnya aja Set Nanti dia akan keluar Nanti Nah Langsung tampil Teras Percaya Ya keliatan gua pas urut lu tadi Kelihatan deh Bintang semua itu Ini tinggal buka Google Map Google Map set Set Nah Sep Oh langsung jadi fullscreen Iya Jadi fullscreen HP nya bisa pindah kesini Iya Keren juga nih Nah kita coba nonton ini aja deh Nonton Youtube ya Nonton Youtube Jangan beli ASR Jangan beli ASR Oke Coba Ada ga? Oke Miringin boleh Waduh Abang Au Au Wih Gila Gokil Keren 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 Oh Sampai ada delay Oh Sama ya Iya Iya Sampai ada delay Sama ya 100% Terus Selanjutnya apa lagi nih Oke Selanjutnya Tadi mirroring udah TV nya udah Selanjutnya lu lihat aja Ini layarnya Dari tadi Lu perhatikan ga? Layarnya itu Kayak jernih banget warnanya Rampalat di mata lu Warnanya itu kayak Gampang buat diterima Sama mata Dan Menurut gua nih Tampilannya itu udah cukup Mewah gitu Ya emang mewah betul Emang mewah ya? Bukan cukup mewah Iya Dan Dan yang unik tau ga apa nih? Ini walaupun mewah Ini walaupun mewah Tapi sebenernya ini Lumayan ramah kantong Jadi sama sekali ga bikin kantong lagi Ramah kantong Iya Ini itu Harganya? Harganya Tadi Gua kasih lu nih ya Harga temen aja tuh Cuma 3 jutaan Oke Itu harga temen 3 jutaan Iya Ya ramah kantong lah Untuk barang kayak gini Tapi dapet Gila Gokil Ya kan Ini udah tambah TV nya? Belum Oh belum ya baru ya cerita doang Iya Tambah TV nya tambah Ada lagi Dikit lagi lah Tambah dikit lagi baru bisa dapet TV nya Dapet TV nya Cocok banget sih Ya kalo gua secara pribadi sih mungkin gua ga begitu pake TV Tapi Andaikan bapak gua masih ada Gua bakal beliin ini buat bapak gua Karena bapak gua suka nonton TV Jadi di jalan dia Dulu Dulu sebelum ada TV-TV digital gini Eh Dulu bukan udah ada Cuma mungkin teknologinya yang berbeda ya Iya Dulu tuh kalo lagi di jalan nonton sama gua tuh Suka semut-semutan gitu Layarnya Kalo ini enggak cuy Jernih banget Jernih banget Nanti lu coba tes jalan aja Jernih banget Tapi nanti Gua sambil jalan pulang Gua akan tes Kita akan check Jadi kalo misalnya Temen-temen yang lagi nonton ini Mereka mau ganti head unit Menurut lu nih sebagai seorang pakar di dunia per head unit Per head unit Per head unit Ya kan Apa aja sih yang perlu diperhatikan Yang perlu diperhatikan biasa tuh ini Sekarang head unit tuh banyak jenisnya ya Banyak jenisnya ada yang misalnya Ada yang masih non Android Ada yang bilangnya tipe MP5 Ada yang masih bahkan lebih jadul lagi cuma pake DVD Atau bahkan ga ada layar kayak lu punya Nah itu sebenernya kita perhatikan Apa yang menjadi kita punya kebutuhan Dan disesuaikan sama Memang budget kita apa Gitu Kalo misalnya kita bisa dapet kualitasnya bagus Dengan value for money nya yang tinggi Ga terlalu menguras kantong Kita cari yang itu Yang kedua Kita cari lihat ukuran layarnya juga Oke Ini ukuran layarnya yang tadi gua sampe bingung ya Iya yang lu bingung Apalagi 7 in, 9 in Sebenernya bisa lagi 10 in Tapi nanti ga cocok sama mobilnya Untuk apa Ujung-ujungnya Layarnya besar Tapi lu nya ga suka Yang mendingan kita cari yang memang Oh gua suka nih 9 in Sebenernya bukan ga suka sih ko Tapi ga nyaman Ga nyaman Iya Kalo mau layar yang 12 in pun ada sebenernya Yang 17 ada gua velg mau Taruh disini Iya Tapi lu ga nyaman kan ada velg disini Ngomong lah baru 12 inch Gua jual sampe 24 inch Oke Terus apa lagi yang boleh diperhatikan Nah terus tinggal selebihnya fitur-fitur tambahan Misalnya kalo disini ada autolink Nanti ada lagi yang misalnya punya fiturnya Misalnya Dan lain-lain lah Gue juga ga tau kalo mau sebutin banyak banget Oke Nah kalo disini kebetulan kita memang ada autolink Sehingga kepake banget Buat lu Ketika di jalanan mau nonton google map Ataupun youtube Ataupun misalnya iflix Ini kalo video call sama pacar bisa? Ya tetap video kameranya dari sini Dari headphone lu Oh iya Tapi pacar lu nanti muka jadi gede disini Jadi gede disini? Iya Mukanya Mukanya kan Eh lu belum Lu tadi kan kesini buat ngetes kamera mundur kan? Oh iya Buat masang kan? Lupa gua Jadi mau ngetes kak? Mau dong Nah ini kita tes ya Ini sekarang Set Waduh kaki siapa tuh? Ah ini baru cakep Nah ini Jadi berarti Tunjuan lu kesini Spend 3 jam buat pasang kamera mundur Ga sia-sia kan? Nggak Nggak sia-sia Tapi nguras dompet Ah udah harga temen Diskonin lagi dong Harga temen Diskonin lagi ya? Iya dikit lagi lah Gua buletin kebawah Pembulatan kebawah Iya Oke pembulatan kebawah Siap Udah Dua kali bayar Oke Oh thank you banget Sip Sumpah lu udah berubah Buat tampilan si obri jadi lebih keren Lebih cool 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 Sama-sama Semoga lu enjoy Ada apa-apa Siap Boleh coba langsung hubungin kita Siap Asuka sama Mirai itu sama aja Kita-kita juga Oke Apa namanya kok Asuka sama Mirai Temen-temen tadi kan lihat Ini jualnya dimana aja sih? Kita sih banyak di toko-toko Head Unit Audio Jakarta Luar Jakarta Jabodotabek Oh jadi bukan di satu tempat jualnya? Bukan-bukan Oh ada distributor Sebutan-sebutan gitu Tapi kalau mau tanya kita Misalnya Kita di Cibubur Eh Dimana sih toko yang ada ketama Cibubur? Bisa langsung cek di website kita Atau www.asukakartv.com Asuka. www.asukakartv.com Oke ini dibawah Atau langsung telepon kita di 021-550-1694 Tanya Woi Pak Albert yang deket Cibubur dimana? Nanti kita Itu pasti lah yang ngangkat? Belum tentu gua sih Tadi lu bilang Pak Albert Ya kan siapa tau Gua yang ngangkat Siapa tau Ya udah pokoknya Telepon ke situ nih Di bawah Websitenya ada di bawah Nama telepon juga ada di bawah Terus ada Instagramnya ga sih? Instagramnya Karena kan sekarang kayaknya Gua males banget Jangan telepon-telepon Gua better liat di Instagram atau sosial media Gua juga WhatsApp atau Instagram Cek aja di At Asuka Car TV Asuka Car TV Ya Oke Siap Terima kasih Wanya Jujur sih Jujur Gua Tadinya underestimate Tapi sekarang gua Jadi betah dalam mobil nih Kayaknya kalau kayak gini Harus Cuman Cuman ini ada cuman ini Apa nih? Sebenernya Ko Albert itu Tadinya pengen masangin gua Yang Android punya Tapi gua ga mau Karena Bagi gua Gua ga perlu yang Android Android lah Karena kan ada mirror Autolinknya kan Gua ribet nanti Soalnya kan Yang jadi internet itu Harus dari HP gua kan Betul Sama-sama aja Mendingan aja pake HP gua sekalian Gitu Tapi Kalau misalnya ntar tiba-tiba Ada teknologi baru keluar segala macem Let me know Sip Kita kontekkan Oleh Oke 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 Berfaedah banget nih Berfaedah banget nih Gak berbudet gua Sekali lagi terima kasih banyak Buat Atuka CarTV Luar biasa Terima kasih juga Diskonnya Lumayan guys 50% Belum bayar nih Mudah-mudahan 50% Beneran Oke Semoga bagi teman-teman Yang mau ganti head unit Video ini bisa bermanfaat Tadi udah ada tips dari Ko Albert juga Kalau kalian mau ganti head unit Apa aja yang harus diperhatikan Lu ada promo gak sih? Gua kalau ada promo Biasanya kita tiap bulan ganti-ganti promonya Tiap bulan ada promo Nah jadi kalau mau tau promo terbarunya apa Boleh langsung cek di sosmed kita Di sosmed ya Di Instagram atau Facebook Di Instagram atau Facebook Di Instagram atau Facebook Ya sama aja Oke lah kalau kayak gitu Yang pasti Semoga video ini mengedukasi buat kalian Gua Aldi Reyes undur diri Terima kasih sudah menyaksikan video ini Jangan lupa Like dan subscribe Dan subscribe HCR Wheels Yoi thank you Asuka CarTV juga harus di follow nih Katanya mau ada giveaway satu set Boleh Kalau 50 ribu Kalau 50 ribu Kalau 50 ribu apa? Subscriber 50 ribu subscriber Youtube? Iya Disama dong kita juga Kan gue habis nonton video lu Oh gitu Jadi lu nyantek Gak kreatif Oke Jangan lupa Ingat velok ingat HCR Bye Thank you bro